Barangkali banyak habaib yang gak tahu, itu ceritakan saya Rabi Ta'ala itu salahnya besar sama anak saya Ana dikroyok sama habaib dulu, sampai rapat di Dalwa Rapat yang kedua di Habib Taufik Dan akhirnya mereka waktu itu bilang, ya sudah, damai Ternyata enggak, mereka masih mendesak asofwa supaya dikeluarkan saya Ana dikeluarkan dari alumni Dan Ana dia minta mengalahkan alumni itu, enggak mau ribet Abaib itu sudah keterlaluan sih, Ana kurang sabar gimana Ana hanya minta Rabi Ta'ala itu minta maaf sama Ana Sama kiai-kiai yang dulu bergabung sama Ana Itu aja, Ana bantu selesai masalah ini Coba dari awal Rabi Ta'ala itu minta maaf sama Ana, kemudian minta tolong Udah keluar dari dulu dah, imad sudah selesai dari dulu Dari awal, Ana enggak terlibat Apa namanya, kajian imad itu Begitu muncul ribut, Ana cari imad itu Ana bilang, awas jangan sampai membatalkan nasabah alawi Dia bilang, iya waktu itu, iya enggak membatalkan Cuma nan wajah, kajian gitu kan Sampai dua kali Ana bilang begitu ke imad Dan bilang, iya Dan ketika itu, Ana mikir Masa Rabi Ta'ala enggak ingat sama Ana kan Ana sudah pernah ngomong santai dengan Habib Taufik Masa Habib Taufik enggak ingat sama Ana Kemudian ngubungin Ali Badri gimana Barangkali Ali Badri bisa Bantu mendamaikan keributan ini Ana nunggu, sampai bulan-bulan nunggu Sampai Ana nulis serial di Facebook Sampai atam itu Ana nunggu, mana Rabi Ta'ala kalau enggak ada yang hubungin Ana Coba ada yang hubungin Ana, ngajak ketemu, ngobrol di gimana Kita damaikan ini keluarga Walaupun yang ribut itu bukan kelompok Ana Bukan anak buah Ini kan Ana punya pengaruh di keluarga Ali Samo gitu loh Nah kok Habib Taufik kok Kayaknya sedikitpun enggak ada niat untuk nyari Ana Untuk ngajak damai, ngajak kerjasama, minta tolong untuk apa gitu loh Saat ini dari awal Habib Taufik itu nyari Ana Kemudian ngomong baik-baik Ana bisa pengaruhi Iman Tapi Habib Taufik malah ngomong Ini jangkrik lah, kerucu-kerucu Tambah jengkel Iman Akhirnya Mungkin karena jengkel kan disikapi seperti itu oleh Taufik Iman marah jengkel dan kompok-kompoknya yang lain jengkel Akhirnya Tidak lagi mau mendengarkan nasihat Ana Ana dari awal sudah bilang jangan batalkan Akhirnya mereka langsung batalkan nasabah lawi Tatil pun enggak diangkat, tapi enggak dibalas Ya sudah, Ana sudah Sudah enggak bisa Enggak bisa ngontrol mereka Ini upaya Ana untuk bantu Habib Supaya Masalah ini selesai Kelar Karena kalau enggak kelar nanti Habib akan mendapatkan catian Anda kan enggak tahu sampai kapan Dan harus Diketahui lah mereka Sekarang Orang-orang sudah mulai Mundur menjadi muhibbin itu Berterusan Berpengaruh ini ke mereka Ya akhir, ya akhir Ya akhir sih Ana yang belum cerita ke Antum Waktu Ana itu Didatangi Habib Fa insya Allah Tujuh sampai delapan Habib Malah ya segaf Santri Antum Itu Ada waktu itu Itu luar biasa Apa Pembahasannya Memojokkan Antum Cuman Ana kalam Sampai Ana ini Membawa-bawa Huruf kosa Waktu itu Ke Habib yang Dibek Wallah kalau Gus Ali sekarang Itu sudah Lebih membela ke Habib Merangkul ke Habib Ya segaf menjadi Saksi Ana Bahkan Ana kalam ke Ya segaf Ya Kalau Antum Jarak-Narak urusan ini Antum tahu Buya Alinya Naam Gus Antum jangan ikut-ikutan Sudah Urusan ini Di luar Antum Masalah Buya Alinya Biar Ana yang Kalam Ke Buya Alinya Antum jangan ikut-ikut Sudah Naam Gus Naam Gus Itu jawabannya Ya segaf ke Ana Seperti itu Acara Mbanten Kurang Masya Allah Satu mingguan Sudah Fakta Zek Rabi ta'al Al-Wia Dan banyak Ogrem Habib itu Sejak dulu itu Menghina Ana Menghina Lembaga Azmat Khan Menghina banyak Kiai-kai yang Gabung sama Ana Itu sudah banyak Orang tahu Kalau Ana Bersikap Selalu Memaafkan Selalu Ana dianggap Bodoh sama mereka Banyak orang-orang itu Termasuk keluarga Walisong Yang anggap Ana itu Bodoh Sudah digituin Sama Bapak Alawi Masih aja Masih aja Kalem Makanya Ana Itu pengen Rabi ta'al Al-Wia Secara terbuka Meminta maaf Anggaplah nanti Tak carikan Tak carikan Tak carikan Apa Skenaryu lah Yang sekiranya Gak terlalu malu Rabi ta'al Al-Wia Intinya Minta maaf Menyesal Karena dulu Terjadi hal yang Tidak baik Antara Rabi ta'al Al-Wia Dengan Rabi ta'al Dengan 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 Begitu Ana punya alasan Kepada mereka Kepada yang Jengkel-jengkel ini Punya alasan Sudahlah Mereka Sudah Sudah Menyadari Kesalahan Sudah Minta maaf Sudahlah Kita baik-baik saja Lupakan masalah Begitu Tapi kalau Gak pernah ada Minta maaf Dari Rabi ta'al Al-Wia Kita terus Minta Apa Ana Terus Mengalah-mengalah Ana dibilang Bodoh sama mereka Sekarang ini Banyak Keluarga Walisong Itu yang sudah Terlanjul Jengkel Dendam Benci Sama Ba'alawi Sudah Susah Dinasehati Bahkan Ana sendiri Ana itu Dianggap Belain Ba'alawi Kenapa Belain Ba'alawi Oh iya Itu Mertuanya Habib Ya Yali Badri Itu kan Mertuanya Habib Istrinya Ba'alawi Ya wajar Dia itu Berkhianat Dia sekarang Udah Gak Setia kawan Dan lain-lain Kurang apa Ana Kurang apa Sama Habib Kurang apa Ana Putar Suara Ini Putar Suara Ini Kepada Habib Biar Dengur Mereka 6 Kalau ada Ipin Sama Dari Antum Apa Sekalian Ana Share Kirim VIA WA Kef Mafisya Aula Kalau Kalau bisa Kumpulin Habib Sebanyak Biar Dengerin Humbungan Ana Ini Nah Am Saya Insya Allah Nanti Bilal Ketika Ana Lika Majlas Sama Habib Ana Kasih Penjelasan Min Awal Akhir Surran Wa Alani Zahiran Ubat Kulluh Ana Jelaskan Kulluh Ana Jelaskan Insya Allah Insya Allah Esbir Ya Seh Esbir Esbir Tapi Urusan Habib Bidin Serius Ini Tidak Main Jangan Sebelekan Rabbi Talawah Ini Oh Ya Seh Kalau Itu Urusan Urusan Sudah Mempersekusi Keranah Pribadinya Antum Dengan Rumah Tangga Antum Lain Itu Ini Menyangkut Harga Diri Pribadi Pokoknya Yang penting Ketua Rabbi Talawah Pasuruan Syukur Syukur Langsung Ketua Pusat Datang Rumah Antar Ritua Bidin Rumah Makan Siang Sama Anda Misalnya Beres Kalau Enggak Dateng Habis Selamat Selamat Terima kasih.